Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang JPT Nah, JPT itu adalah zat pengatur tumbuh Nah, jadi mungkin sudah banyak sekali ya petani-petani yang tahu tentang JPT itu apa Nah, khususnya ini petani padi dan petani jagung Ini sudah sering sekali digunakan oleh petani jagung maupun petani padi Nah, namun di kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita atau menjelaskan tentang JPT yang murni Artinya yang murni itu yang tidak secara produknya itu tidak bercampuran dengan fungisida maupun pupuk lain ataupun hormon lain Nah, biasanya JPT juga dicampur bareng dengan fungisida maupun pupuk lain Seperti contohnya kalau di fungisida amistartop maupun filia atau armor itu dari produksi kenta itu biasanya ada tambahan JPT-nya Nah, namun kali ini saya akan menjelaskan yang murni asli JPT Artinya, JPT yang tidak dikemas oleh perusahaan dengan bahan-bahan sampuran fungisida maupun pupuk lain seperti itu Nah, jadi gini JPT ini lebih dikenal oleh petani karena untuk memicu pertumbuhan batang daun Batang maksud saya daun dan akar Yang jelas digunakan untuk merangsang dan mempercepat pertumbuhan Nah, namun yang harus dicatat untuk kawan-kawan khususnya kawan-kawan petani cabai ya ini Kalau petani cabai saya kira jangan gunakan JPT yang ini Karena saya pernah gunakan juga di waktu umur itu masih 15 hari setelah tanam Namun yang terjadi memang cepat sekali pertumbuhannya Namun bunganya itu rontok karena memang mungkin tidak siap ya tanaman ini untuk mengeluarkan bunga Nah, namun karena dipaksa oleh JPT bunganya itu akhirnya rontok dan tidak siap tanamannya yang jelas Nah, itu salah satu pengalaman saya Nah, ini yang sering saya gunakan ini untuk tanaman jagung dan tanaman padi Jadi, sebelum saya membahas ke tanaman padi dan jagung yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang JPT Jadi, seperti ini pada saat ini ada 5 kelompok JPT yang sudah dikenal oleh para petani Nah, yang sering dikenal oleh para petani ada 5 Yang pertama itu JPT auksin, itu yang pertama Nah, ada auksin, sitokinin, giberlin, etilen, terusan asam, absisat Nah, itu ada 5 Saya ulangi lagi Yang pertama ada auksin, yang kedua sitokinin, yang ketiga giberlin, yang keempat etilen Dan yang kelima asam, absisat Nah, jadi yang pertama saya akan jelaskan tentang yang auksin dulu Nah, jadi gini, auksin itu JPT yang peran utamanya Ini adalah untuk membantu percepatan pertumbuhan tanaman Nah, ini baiknya di fase vegetatif kan, karena ini untuk pertumbuhan tanaman Karena di fase vegetatif, pertumbuhan tanaman Saya ulangi lagi, ini auksin peran utamanya Nah, jadi secara spesifik atau secara detailnya Manfaat dari auksin ini yaitu untuk meningkatkan sintetis protein Jadi protein itu lebih ditingkatkan, karena dengan adanya JPT auksin Nah, terusan untuk pembelahan dan pengembangan dinding sel Nah, terus perpanjangan akar, pertumbuhan batang, pertumbuhan buah Dan merangsang partenokarpi ya Yakni kondisi di mana buah terbentuk tanpa pembuahan atau polinasi Pada buah partenokarpi, jumlah kandungan hormon auksinnya itu sangat banyak Nah, jadi lebih sederhananya Itu kalau untuk pertumbuhan, kita gunakan JPT auksin seperti itu Nah, terus Contoh bahan aktif yang mengandung hormon auksin alami itu adalah asam indolacetat Nah, atau IAA Itu biasanya disingkatannya IAA Dan asam indobutirat Nah, kalau indobutirat itu IBA Saya ulangi lagi Contoh bahan aktif yang mengandung hormon auksin Yang hormon auksin alami itu asam indolacetat Dan asam indobutirat Kalau nggak salah indobutirat ya IBA itu namanya Nah, terus bahan alaminya yaitu dari keongmas, bekicot, dan kecambah Nah, mungkin kawan-kawan petan ini pernah mendengar ya Kalau bekicot maupun keongmas itu bisa dijadikan untuk POC atau pupuk organik cair Nah, inilah salah satu manfaatnya keongmas maupun bekicot yang digunakan untuk pupuk organik cair Itu manfaatnya itu adalah JPT auksin Nah, JPT auksin ini biasanya berbarengan dengan yang namanya asam amino Yang akan menjadi asam amino Yaitu untuk fungsinya ini Asam amino ini untuk memulihkan tanaman-tanaman yang stres seperti itu Nah, terus contoh JPT auksin sintetik itu ada asam navralenacetat Nah, asam navrenalacetat Nah, saya tidak akan jelaskan ini malah nanti kawan-kawan juga malah nambah pusing ya Nah, dari contohnya, contoh merek dagangnya JPT auksin itu ada ratu biogen kalau nggak salah Yaitu ratu biogen, nah terus SL dan kelpak Ratu biogen SL dan kelpak Nah, itu adalah contoh merek dagang dari JPT auksin seperti itu Nah, karena ini JPT gibro Apa? Gibro Jadi ini bukan termasuk auksin ya Karena ini kandungannya itu kan asam gibrelat Nah, nanti kita bahas ini asam gibrelat juga Nah, yang kedua adalah sitokinin Nah, sitokinin adalah Yaitu lebih dikenalnya itu untuk Apa namanya? Rangsang pertumbuhan seperti akar, daun muda, dan pengembangan buah-buahan dan biji-bijian Nah, ini hampir sama juga dengan auksin sitokinin itu ya Nah, terusan kalau JPT sitokinin ini Bersamaan dengan auksin dan gibrelin merangsang pembelahan sel-sel tanaman Jadi, apabila dia aplikasikan sitokinin Maka tanaman ini akan cepat sekali membelah sel dan pertumbuhan sel Artinya itu seperti pucuk-pucuk baru, tunas-tunas baru Kalau di tanaman-tanaman seperti tabe maupun seperti terong Nah, dia ini akan mempercepat sekali pertumbuhan tunas-tunas baru Kalau kita aplikasikan sitokinin Namun, sitokinin ini biasanya berbarengan dengan yang namanya auksin dan gibrelin Nah, itu Nah, terus contoh bahan yang mengandung hormon sitokinin alami Yaitu seperti bonggol pisang, air kelapa, dan jagung muda Nah, mungkin juga ada kawan-kawan yang pernah mendengar Pembuatan kompos itu menggunakan campuran bonggol pisang Terusan POC, ada campuran dengan air kelapa Nah, ini adalah salah satu kandungan di air kelapa dan bonggol pisang Dan jagung muda yaitu JPT sitokinin Nah, itu Jadi, biar kawan-kawan juga nggak penasaran seperti itu Nah, contoh merek dagang dari JPT sitokinin itu adalah Indusher Kalau nggak salahnya itu Indusher Indusher 10SL Indusher 10SL dan kelpak seperti itu Nah, itu contoh merek dagangnya Itu yang sintetik ya, sifatnya sintetik itu merek dagang Nah, terus Yang ketiga ada JPT gibrelin Nah, gibrelin ini adalah Turunan dari asam gibrelat Dari ratusan jenis gibrelin, gibrelat asid, atau GA3 Yang sering digunakan Nah, jadi gibrelin ini Apa namanya? JPT gibrelin ini Yaitu ada di dalam merek dagangnya yaitu gibro Nah, gibro ini malah sering dikenal yaitu gibro Kalau petani-petani itu gibro, bukan gibro Nah, ini adalah kandungannya asam gibrelat Nah, kalau asam gibrelat berarti ini adalah JPT gibrelin Atau JPT gibrelin Nah, manfaatnya ini adalah Berfungsi untuk merangsang munculnya bunga Pemanjangan batang dan pembungaan yang serempak Ini manfaatnya untuk gibrelin Nah, berarti ini pasnya di fase-fase vegetatif Nah, atau di fase pemunculan bunga dan bakal buah Seperti itu Nah, terus Contoh bahan-bahan yang mengandung hormon gibrelin alami Itu rebung dan bawang merah Nah, rebung itu apa ya Tunas muda dari tanaman bambu Atau tanaman bambu muda Tapi yang masih bentuknya warnanya itu putih gitu Nah, itu adalah Kalau bahasa Jawanya itu mengatakan itu bung Nah, kalau bahasa Indonesia-nya yaitu rebung Nah, ini kan bisa juga untuk pembuatan pupuk Karena memang mengandung JPT gibrelin Seperti itu Nah, terus yang keempat ada asam absisat Nah, asam absisat Jadi, asam absisat ini Yaitu bekerjanya itu berlawanan Nah, berbalik arah Jadi ini bekerjanya itu berlawan dengan JPT auksin, sitokinin, dan gibrelin Nah, ini JPT yang menghambat pertumbuhan aktivitas Seperti itu Itu adalah asam absisat Nah, kalau bahan alaminya saya kurang tahu Kalau absisat ini ya Soalnya absisat ini juga jarang sekali digunakan oleh para petani Nah, itu Nah, saya menjelaskan yang tahu-tahu saja Dan yang saya sudah praktekan Nah, terus ini yang kelima ada etilene Nah, etilene ini paling sering juga digunakan oleh petani Khususnya petani tanaman capi merah Nah, etilene ini adalah hormon yang bekerja mendukung pertumbuhan sekaligus menghambat Jadinya mendukung pertumbuhan dan menghambat Nah, hormon etilene ini berperan penting dalam proses pematangan buah Namun jika aplikasinya ini berlebihan Nah, justru berpengaruh Sebaliknya yakni itu menghambat pertumbuhan Nah, bahkan menyebabkan bunga gugur Bahkan tanaman bisa mati Kalau kita menggunakan hormon etilene berlebihan Nah, jadi secara spesifik Manfaatnya ini untuk mempercepat proses pematangan buah Nah, itu kalau hormon etilene seperti itu Nah, contoh bahan yang mengandung hormon etilene Itu adalah buah tomat, buah apel, buah pisang, dan buah mangga Nah, itu kalau untuk dibuatnya itu ya tetap menggunakan namanya Apa namanya, bakteri ya Di kompeser, seperti itu, di fermentasi Nah, terus contoh merek dagang JPT etilene sintetik Ini seperti mereknya ada etrel 480SL itu yang dikenal etrel Lalu ada cepa, nah terus ada protepon Nah, ini etrel ini atau hormon etilene ini Sering digunakan oleh petani cabai merah Apabila harga cabai merah sedang bagus Ingat ya, harga cabai merah misalkan sedang Rp40.000 Sedangkan buahnya itu masih hijau Tapi hijaunya sudah hijau tua Nah, itu disemprot etilene itu sangat cepat sekali merahnya Nah, ini makanya sering sekali petani-petani menggunakan itu Tapi kalau menurut saya tetap kurang bijak dalam penggunaannya Nah, itu salah satu Ada beberapa contoh hormon atau cat pengatur tumbuh Ada etilene, ada asam absisat Terus ada gibberlin, ada sitokinin, dan ada auksin Nah, ini gibrow adalah termasuk gibberlin Nah, ini sangat bagus untuk vegetatif atau pembungaan dan pembuahan Nah, ini bagusnya diaplikasikan ke tanaman padi dan tanaman jagung Kalau tanaman jagung disemprotkan di tongkol buahnya itu Sangat cepat sekali untuk pembesaran buah jagung seperti itu Nah, mungkin cukup video kali ini Apabila bermanfaat, silakan di-like dan di-subscribe Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas Silakan tanyakan di kolom komentar Sekian, terima kasih Terima kasih